Quran itu bisa mensafaati masyur sekali bahwa Quran itu bisa mensafaati bahkan safaatnya Quran itu bedanya dengan safaatnya Nabi adalah safaatun Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena adab tapi kalau safaatnya selain Quran itu yang sudah kena adab diambil dari adab itu nah dahulu ini kalau kepingin matur karena Niki Lamy sekali saya kaji bahwa malaikat, malaikat Sinten Maun itu juga kena konstitusi aturan jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, gak boleh nyadui wang hafal Quran gak boleh ngidoni wang hafal Quran maka malaikat juga kena aturan yang sama karena dia malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf makhluk yang kena tatanan Allah SWT sehingga Rasulullah SAW surat tabarok disebut Al-Munjiyah Al-Wakiyah surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur bahwa singkat cerita ada orang itu fasek mungkin ya layak disiksa pas sampai disiksa malaikat surat tabarok muncul menjilmah sebagai seseorang kalau kamu menyiksa orang ini berarti menyiksa saya terus kata malaikat anti min kalamillah ya rujuknya memang perempuan karena surah surah itu dari mu'annas karena ada taknya anti min kalamillah kamu ini termasuk kalamuwah tentu aku gak berani menyiksa kamu ya terus kata terus berdebat berdebat kata malaikat ini orang gak bener ini orang fasek saya harus mukuli dia kata surat tabarok saya harus menghati ini yang gak nyiksa ini yang nyiksa aku wanya debat karena gak ada mahkamah konstitusi terus soal hasil terus malaikat bilang gini ya sudah kita lapor kepada Allah SWT lapor akhirnya surat itu surat tabarok ini cerita ke Allah ya Allah ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran orang ini milih saya yang dibelajari ya saya yang dihafalkan juga saya ini kata surat tabarok kepada Allah jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa maka mendingan saya tidak termasuk kitabika saya tidak termasuk Quran saja jadi Quran orang bisa nyafak hati terus kata Allah lu kok emosi ya harus emosi dong kesti masa jadi Quran kok gak bisa nyafak hati saya ngapal terus kata Allah aman aman makanya terus banyak orang ngapalkan surat tabarok ya ini sekaligus ijazah ini untuk meradam kemarahan malaikat ini aku apal surat tabarok syukur-syukur apal 114 surat maupun malaikat terima kasih selamat menikmati